Imbawan Pendekar Jilid 3 Setelah mendapat petua suhu tadi, Tecu merasa dosa sendiri sudah kelewat takaran dan malu untuk hidup di dunia ini, Tecu ala menerima hukuman badan disayap pisau perak untuk menebus dosa demikian ratap siang jilong sambil mendekam di tanah. Ucapan ini membuat semua orang terkejut dan bertambah heran. Tiankan kau cu juga berkerut kening, katanya, tentunya kau tahu hukuman badan disayap pisau termasuk hukuman mati agama kita ya, Tecu tahu, jawab siang jilong. Padahal sudah kuampuni kau, kenapa kau minta dihukum dengan pedis yang jilong menjawab, hal ini dilakukan Tecu dengan sukarlah, sebab Tecu merasa berhutang budi kepada suhu dan tidak dapat membalas, terpaksa menggunakan jiwa Tecu sebagai teladan bagi para sute agar mereka bisa lebih prihatin. Sikap Tiankan kau cu tambah lunak, ucapnya, tak tersangka kau mempunyai rasa kesadaran demikian, tidak percumalah ajaranku selama ini. Persoalan hari ini mestinya akanku beri hukuman setimpal padamu, tapi karenakah sudah menyadari akan kesalahanmu, maka sudahlah, berdirilah kau. Diam-diam cu luiji merasa geli, pikirnya-kiranya siang jilong menggunakan akal kobakeh, akal menyiksa diri sendiri, untuk menghindarkan hukuman berat, tak terduga. Tiba-tiba siang jilong berkata pula dengan menyesal, meski kau cu telah mengampuni Tecu, tapi Tecu tak dapat mengampuni dirinya sendiri. Tecu mohon sebelum ajal diperkenankan mengutarakan segenap dosanya supaya Tecu bisa merasa tenteram, kesalahan apa yang telah kau lakukan sudah ku ketahui seluruhnya, ku kira tidak perlu lagi kau katakan, ujar tiankan kau cu. Dengan pedis siang jilong berkata, meski pandangan kau cu maha tajam, tapi ada pula perbuatan Tecu yang ku lakukan di luar tau kau cu, sekarang setelah Tecu mengetahui betapa luar budi kau cu terhadap Tecu, Bila mana perbuatan Tecu itu tidak ku beberkan di depan kau cu, sekalipun hidup Tecu akan merasa tidak aman, mati pun akan merasa tidak tenteram, mau tak mau tiankan kau cu terkesiap oleh permintaan siang jilong yang ngotot itu, cu luiji juga terheran-heran. Ia pikir, kalau siang jilong ini menggunakan akal koba ke, tentu sekarang sudah cukup baginya, mengapa dia masih terus ngotot begini, apakah dia memang sudah bosan hidup? Sesungguhnya apa maksud tujuannya selang sejenak, terdengar tiankan kau cu berkata, jika demikian, bolehlah kau uraikan, selama ini kau cu memandang Tecu seperti anak sendiri, demikian siang jilong mulai menutur. Kim Hoa, Gin Hoa dan Ti Hoa bertiga nona juga memandang Tecu sebagai saudara, akan tetapi Tecu ternyata tidak tahu budi, sebaliknya malah timbul nafsu binatang, dia melirik sekejap ke arah Gin Hoa Nio, lalu menyambung, lima tahun yang lalu, pada suatu malam di musim panas di bawah sinar bulan Purnama, ketika Jikoh Nio sedang mandi di sungai, Waktu itu usianya masih kecil sehingga tidak menaruh prasangka apapun terhadap Tecu, tapi demi melihat tubuh Jikoh Nio yang putih mulus, tubuhnya yang sudah tumbuh cukup masak itu, mendadak timbul pikiran busuk Tecu dan hendak, hendak, memperkosanya, Ker bicara siang jilong ternyata terang-terangan, bahkan melukiskan kejadian itu dengan gerakan nyata. Geli dan juga gemas Luigi, ia merasa biarpun ingin mengaku dosa, mestinya juga tidak perlu bergaya sejelas itu. Tak taunya Tian Kan Kau Chu ternyata tidak menganggap berlebihan urayan siang jilong itu sebaliknya malah memuji akan kejujurannya katanya dengan berlahan. Untuk kesalahanmu itukah sudah dihukum dengan olat menggeragoti badan, maka tidak perlu kau merasa menyesal. Namun sejak itu, bila Tecu teringat kepada kejadian itu, segera Nasubi Rahi Tecu akan terangsang, tutur siang jilong pula. Dari sini terbuktilah bahwa Tecu sesungguhnya bukan manusia, bahkan lebih kotor daripada hewan. Bicara sampai di sini, agaknya saking menyesal dan malunya, mendadak ia mencabut pisau mengkilap itu terus menikam pahannya sendiri. Tian Kan Kau Chu mengeringitkan dahi, tanyanya, selain itu, ada hal lain apalagi Tecu tidak percuma tidak setia terhadap Kau Chu, juga tidak berbudi terhadap sesama saudara seperguruan. Demi merebut kedudukan ahli waris Tecu, Tecu telah menggunakan segala tipu daya untuk memfitnah Toa Suheng sehingga akhirnya Toa Suheng dihukum mati oleh Suhu. Siang Tai Long memang bermaksud jahat, sudah lama ada maksud hendak menghukum dia menurut penuturan rumah tangga kita, hal ini pun tidak dapat menyalahkan Kau, kata Tian Kan Kau Chu. Tapi apapun juga jalan pikiran Tecu memang jahat, apalagi setelah Tecu menggantikan Toa Suheng menjadi Chiang Bun Suheng, murid pertama ahli waris terhadap para sute tidak pernah Tecu memperlihatkan kasih sayang, sebaliknya malah, memperlakukan mereka dengan kasar, mencaci mereka dan memukul mereka dengan kerusadis. Sebagai Tsu A Suheng, kan pantas juga jika kau memberi hajaran terhadap para sute, ini bukan sesuatu yang luar biasa, ujar Tian Kan Kau Chu. Tadinya dia mendamperat Siang Jilong dengan kata-kata keras, tapi sekarang keadaannya telah berubah. Siang Jilong seolah-olah sedang mencaci maki dirinya sendiri dan Tian Kan Kau Chu berbalik menjadi pembelanya. Terdengar Siang Jilong berkata pula, Suheng memberi hajaran kepada sute memang pantas, tapi Tecu bertindak kelewat batas, untuk ini silahkan Kau Chu tanya kepada Ji Sute, tentu Kau Chu akan tahu betapa keji tindakan Tecu, pandangan Tian Kan Kau Chu lantas beralih ke arah si jerangkong hidup, lalu bertanya, apakah betul tindakan Toa Suhengmu agak kelewat batas? Soh, Ti, tidak, Tecu, Tecu, si jerangkong hidup menjadi gelagapan dan sukar untuk menjawab. Coba, sampai sekarang dia masih ketakutan dan tidak berani bicara terus terang, dari sini pun terbukti betapa dia merasa segan kepada Tecu, kata Siang Jilong pula. Dia menghela nafas, lalu menyambung, Ji Sute, sungguh banyak tindakanku yang tidak pantas terhadapmu, sekarang aku bertekad untuk menebus dosaku itu, hendaklah kau bicara terus terang, cacimakilah diriku, makin keras kata-katamu makin tenteram perasaanku, si jerangkong hidup memandangnya sekian lama, mendadak ia berseru, Betul, biasanya Toa Suheng memang tidak menganggap Tecu sebagai manusia, tidak cuma main pukul dan cacimaki saja padaku, bahkan, bahkan Tecu dipaksa melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Pernah satu kali tanpa sengaja Tecu telah memukul anjing kesayangan. Toa Suheng, tapi Toa Suheng lantas paksa Tecu menyembah dan minta maaf kepada anjingnya, bahkan Tecu dipaksa makan kotoran anjing dan, Sudahlah, cukup, tidak perlu dilanjutkan lagi, kata Tian Kean Kau Cu dengan kering. Xiang Jilang menghela nafas, apa yang dikatakan Ji Sute memang benar, jika Tecu pikir sekarang, apa yang kulakukan itu memang, sampai di sini ia mencabut lagi sebilah pisau dan menikam pula paha sendiri. Tian Kean Kau Cu termenung sejenak, ucapnya kemudian, Apapun yang telah kau lakukan, sekarang kau telah mengaku secara terus terang di hadapanku, ini membuktikan kau masih sangat setia padaku, asalkan selanjutnya jangan lagi berbuat kesalahan demikian, maka anggap selesaikan urusan ini, mendadak Xiao Jilang mengucurkan air mata, katanya, semakin baik kau cu terhadap Tecu, semakin pedih hati Tecu. Budi kebaikan kau cu tak dapat ku balas lagi selama hidup ini terpaksa ku tunggu sampai titisan yang akan datang, suaranya menjadi tersendat mendadak ia mencabut pula sebilah pisau terus menikam ke hulu hatinya sendiri. Akan tetapi gerakan Tian Kean Kau Cu terlebih cepat, belum lagi ujung belati mengenai hulu hatinya, tahu-tahu Tian Kean Kau Cu sudah mencengkeram tangannya sambil membentak, kularang kau mati maka kau tidak boleh mati, jika tidak berarti kau membangkang perintah guru, sembari bicara ia terus hendak merampas belati Xiang Jilong. Sebaliknya Xiang Jilong seperti sudah nekat dan masih merontah sekuatnya. Siapa tahu, pada saat itu juga mendadak dari gagang belati itu terpancar keluar selarik sinar pelak, langsung menyambar ke muka Tian Kean Kau Cu. Betapapun Tian Kean tidak menyangka akan terjadi perubahan demikian, meski ilmu silatnya maha tinggi juga sukar mengelak. Ia meraung keras-keras satu kali, tangannya membalik untuk menghantam Xiang Jilong. Namun Xiang Jilong sempat menjatuhkan diri dan menggelinding jauh ke sana, serunya dengan tertawa latah, Xiang Bokong, sekarang barulah kau tahu akan kelihayanku bukan apa yang terjadi ini sungguh terlalu mendadak di luar dugaan siapapun juga, Gin Ho An Yeo sampai menjerit kaget, bahkan Oh Lolo yang ulung itu pun terkejut. Terlihat Tian Kean Kau Cu menutup mukanya dengan kedua tangan, teriaknya dengan suara parau, binatang, kau, keji amatkah sambil memaki tempatnya ia hendak menubruk maju. Tapi Xiang Jilong lantas berseru dengan menyeringai, apa yang tersembunyi di dalam gagang belatiku tentunya sudah kau ketahui, sekarang tidakkah lebih baik lekas kau duduk saja di situ, memangnya kau khawatir bekerjanya racun kurang cepat Tian Kean Kau Cu Xiang Bokong benar-benar tidak berani bergerak lagi, kini langkahnya juga sempoyongan, berdiri saja tidak kuat, ia bergeliat sejenak, akhirnya jatuh terkulai. Terdengar Xiang Jilong tertawa latah hingga lama sekali, jelas senangnya tidak kepalang. Sebaliknya beberapa murid Tehian Kean Kau yang berseragam hitam tampak ketakutan dengan muka pucat, bergerak sedikit saja tidak berani. Wahai Xiang Bokong, demikian Xiang Jilong berteriak pula dengan tertawa, apakah kau kira tadi aku memang tidak mengenali dirimu? Haha, bicara terus terang, sejak mula, begitu kau masuk ke sini segera ku tahu siapa kau, hanya saja aku pura-pura tidak kenal padamu agar aku dapat turun tangan padamu, dengan demikian seumpama aku gagal membunuhmu kan ada alasan yang dapat kugunakan untuk memelah diri, sambil mendekat mukanya, tubuh Tian Kean Kau Cu tampak berkejang, jelas sedang menahan kesakitan yang luar biasa, bahkan ia terus bergulingan di tanah dan tidak sanggup bicara lagi. Cu Luigi merasa penasaran, katanya baru sekarang ku tahu kau memang hebat, tapi mengapa kau berbuat seperti tadi setelah ku serang dia tadi baru ku ketahui tua bangka ini masih mempunyai ilmu simpanan yang tidak pernah diajarkan kepadaku, bila bertempur jelas aku bukan tandingannya, terpaksa ku robohkan dia dengan akal, tutur Xiang Jilong. Pada umumnya seorang kalau berhasil berbuat sesuatu yang menyenangkan, maka sedapatnya ia ingin pamer supaya orang lain tahu akan kehebatannya. Kalau tidak maka sama halnya orang berpakaian perlenteh berjalan pada malam gelap kurang mendereng. Xiang Jilong juga demikian. Begitulah dia berseri-seri dan sangat bangga, dengan tertawa ia lantas menyambung pula, sudah belasan tahun ku tinggal bersama tua bangka ini, setiap ciri kelemahannya sudah ku pahami. Ku tahu dia sok anggap awak paling pintar, urusan apapun tak dapat mengelabdobi dia. Orang yang berbuat salah asalkan mau mengaku terus terang padanya, maka dia akan gembira mengira orang tidak berani berdusta padanya, makin omong makin bangga dia, setelah terbahak-bahak lebih keras, lalu berkata pula, terhadap titik kelemahannya itulah ku turun tangan dan ternyata dapat ku jebak dengan baik, lantas apa tujuanmu dengan berbuat demikian? Apakah karena kau ingin membalas dendam lantaran kau di hukum mulat menggeragoti badanmu? Tanya Luigi pula. Xiang Jilong menyeringai, katanya, budak cilik, terlalu banyak kau bertanya, Luigi tertawa, ucapnya pula dengan tertawa, seumpama kemudian kau dapat naik tahta sebagai kau cu, mungkin orang lain juga takkan takluk padamu, mendadak sorot metu Xiang Jilong yang tajam itu menyapu pandang sekejap ke arah parasutainya, lalu mendengus. Kalian takluk padaku tidak sering tak beberapa orang itu menyembah di atas tanah dan menjawab dengan suara gemetar, siau tetakluk lahir batin. Bagus, kalian ikut padaku, kelak kalian tentu akan mendapat pahala yang pantas, kata Xiang Jilong dengan tertawa. Sebelum ini, meski orang Kang Ong sama Juri terhadap Tian Kian Kau kita, tapi diam-diam mereka sama bilang kau kita adalah agama jahat, tapi selanjutnya nama Tian Kian Kau pasti akan berdiri sejajar dengan Bu Tong Pai dan Xiao Lin Pai. Kau kita akan menjadi suatu aliran besar yang diagungkan di buling dan tak ada orang yang berani memandang hina lagi kepada kita, Hek Tomekar, Mungkin kau lagi mimpi, jengek Luigi tiba-tiba. Oh, kau tidak percaya tanya Xiang Jilong baik, akan ku beri waktu satu jam lebih banyak. Biar kau saksikan apa yang terjadi, Luigi tidak menanggapi lagi, tapi diam-diam bertambah heran, pikirnya, dia ingin ku saksikan kejadian apa. Lewat satu jam lagi berdasarkan apa Tian Kian Kian Kau bisa mendadak berubah menjadi suatu aliran besar yang diagungkan dalam pada itu. Terdengar si Jerang Kong hidup juga sedang menyembah dan berkata, Toa Suheng maha bijaksana dan gagah perkasa, sudah lama juga Xiao Teber maksud mendukung Toa Suheng sebagai kau cu, Oh? Apa betul Xiang Jilong menegas? Mana Xiao Teberani berdusta di hadapan Toa Suheng? Jawab si Jerang Kong hidup. Xiang Jilong mendengus, Aku ini orang yang kejam dan buas, tidak menganggap kalian sebagai manusia, mengapa kau masih tetap hendak mendukung aku menjadi kau cu? Apakah kau ini sakit ingatan seketika wajah si Jerang Kong hidup yang kehuang itu bertambah pucat, tapi setiap suil kulit daging bukannya seolah-olah gemetar. Xiang Jilong tidak memberi kesempatan bicara padanya dengan menyeringai ia menyambung pula, Ya, kau pasti mempunyai penyakit tertentu, atau mungkin kau ini sakit jiwa, ku kira benakmu perlu direparasi, mendadak si Jerang Kong hidup membalik tubuh terus menerobos keluar gua. Akan tetapi Xiang Jilong sudah memperhitungkan kemungkinan ini, begitu si Jerang Kong bergerak, segera ia mendahului menghadang di depannya sambil mengejek, Hektometer, kau ingin lari tadi, tadi si Yau tersembarangan mengoceh seperti kentut anjing, mohon, mohon to asuheng, demikian si Jerang Kong menjadi ketakutan. Namun dia masih berusaha mencari hidup sambil bicara mendadak berpuluh bintik perak terpancar dari kedua tangannya. Padahal jarak kedua orang sedemikian dekatnya, bintik perak itu terpancar dengan cepat lagi mendadak, ia yakin Xiang Jilong sukar menghindar. Siapa tahu antara dia dan Xiang Jilong serupa juga Xiang Jilong menghadapi Tian Kan Kau Chu, serangan mautnya dianggap seperti permainan anak kecil saja, dengan perlahan Xiang. Jilong mengebaskan kipasnya, tahu-tahu berpuluh bintik perak itu menyambar ke arah si Jerang Kong sendiri. Kontan dia menjerit dan roboh terjengkang menyusul lantas berguling-guling di tanah sambil menjerit dengan suara parau, to asuheng, mohon, mohon kau bunuh saja diriku, supaya ku mati dengan cepat jelas pada senjata rahasia itu terdapat racun yang mahalihai, begitu mengenai tubuh manusia akan menimbulkan rasa sakit yang lebih baik mati daripada hidup, maka dapat dibayangkan betapa tersiksanya si Jerang Kong. Tapi sama sekali Xiang Jilong tidak menghiraukannya, ia berpaling ke arah para sute yang lain dan mementak dengan bengis, selanjutnya barang siapa berani bersikap kurang sopan padaku, inilah contohnya di dalam gua itu seketika penuh diliputi suara keluhan dan rintihan yang membuat orang merinding. Xiang Jilong mengering sekelilingnya, tiba-tiba pandangannya berhenti pada wajah Gin Ho An Yo. Seketika otot daging di wajah Gin Ho An Yo juga berkenjang, sambil menggoyangkan kipasnya dengan perlahan. Xiang Jilong mendekati Gin Ho An Yo, ucapnya dengan perlahan, kejadian lima tahun yang lalu itu tentunya masih kau ingat dengan baik, bukan Gin Ho An Yo mengangguk. Waktu itu kau tahu aku sedang berlatih di dalam gua di tepi sungai sana, tapi kau sengaja membuka baju di luar gua, bahkan memperagakan tubuhmu dengan macam-macam gaya merangsang untuk memikat diriku. Ketika aku tidak tahan dan menerjang keluar untuk mencarimu, tapi kau lantas menolak malah, bahkan mengadukan diriku di depan si tua bangka, katanya ku perkosa dirimu, sesungguhnya sebabnya kau sengaja membuat susah padaku saking emosi otot daging pada mukanya tanpa ikut bergerak-gerak, dengan suara parau ia berteriak, selama beberapa tahun ini senantiasa ku pikirkan sebab apakah kau berbuat demikian padaku, tapi sekarang ku dapatkan jawabannya, dan baru sekarang ku tahu sebabnya kau berbuat begitu, hanya ingin membuat orang lain menjadi gila bagimu, menderita bagimu, bu, bukan begitu maksudku, oa suheng, kaa gin ho an yu, habis apa maksud tujuanmu tanya siang jilong, sek, sebenarnya sudah lama ku jatuh cinta padamu, tutur gin ho an yu, waktu itu sebenarnya aku pun ingin dipeluk olehmu, tapi caramu terlalu kasar, terlalu buas, padahal waktu itu aku masih terlalu muda, melihat sikapmu itu aku menjadi takut, mendadak suaranya berubah menjadi penuh daya pikat, dada pun naik turun, dada yang montok itu tampaknya seakan-akan meledakan bajunya yang singsat itu, siang jilong melototi dada orang, sinar matanya seperti api yang berkobar-kobar, ucapnya sambil menyeringai sekarang kau masih takut atau tidak, gin ho an yu menggigit bibir dan menjawab, sekarang aku, dia tidak melanjutkan, sebab dia dapat berbicara dengan matanya, tapi mendadak siang jilong bergelak tertawa, di tengah tertawa latah itu mendadak ia menubruk maju, ditariknya baju gin ho an yu hingga hancur seluruhnya dan tertampaklah badannya yang indah dan bernas, beberapa orang berseragam hitam itu sama melotot menyaksikan tubuh yang menggiurkan itu, meski tidak berani memandang terlalu lama, tidak jarang mereka main lirik lagi, semuanya bernapas terengah-engah seperti kerbau, selama beberapa tahun ini senantiasa ku harapkan akan dapat melihat tubuhmu dalam keadaan telanjang bulat, ingin ku lihat apakah tubuhmu berubah atau tidak, demikian siang jilong berteriak sambil tertawa latah, gin ho an yu menghela nafas panjang-panjang sehingga dadanya semakin membusung dan perutnya mengecil, ucapnya dengan lirik, kau lihat aku berubah atau tidak tidak, kau tidak berubah, gumam siang jilong, sama sekali tidak berubah, tidak berubah, satu kalimat itu diulanginya hingga beberapa kali, suaranya berubah rada gemetar mukanya berkerut-kerut dan butir, diran keringat menghiasi dahinya, melihat wajahnya yang beringas itu, cu lu wiji merasa khawatir juga, dilihatnya sinar matu siang jilong itu makin membara, seakan-akan sudah gila benar-benar, tapi gin ho an yu tidak melihat apapun, sebab sejak tadi dia sudah memejamkan matanya, ucapnya dengan suara memikat, jika benar senantiasa kau pikirkan diriku, kenapa sekarang tidak kau, mendadak siang jilong merauung satu kali, teriaknya dengan suara parau, kau tidak berubah tapi, tapi aku sudah berubah sekonyong-konyong, ia membuang kipasnya dan menubruk maju pula, tubuh gin ho an yu dipukulnya, dicubit, digigi, dicakar, dan dijilatnya, napasnya ngos-ngosan, keadaannya mirip seekor anjing gila, lelaki macam apapun pernah dilihat ke gin ho an yu, tapi tidak pernah melihat orang gila begini, keruan ia ketakutan dan menjerit, hi, apa yang kau lakukan? apa-apaan kau ini dengan napas terengah-engah siang jilong berkata, tahukah kau seorang lelaki akan berubah bagaimana setelah diganjar hukuman olat menggeragoti badan? ketahui lah, dia akan berubah menjadi bukan lelaki lagi, dan karena gara-garamu sehingga aku bukan lagi seorang lelaki, maka aku pun akan memikinkau bukan lagi perempuan, gin ho an yu melenggong, tanyanya dengan terputus-putus, masa, masa kau tidak, tidak dapat? ya, aku tidak dapat, aku tidak, tidak mampu, tidak mampu lagi, demikian siang jilong merawung kalap, kini sampai-sampai nenek kriyot macam oh lolo juga tidak tega menyaksikan gerakan tangan siang jilong itu, apalah yang diperbuatnya sudah bukan lagi seorang lelaki, bahkan boleh dikatakan bukan perbuatan manusia, sebab kalau dia manusia tidak nanti melakukan perbuatan sadis semacam itu, terdengar gin ho an yu merintih, oh, kumohon, ang, puni diriku, lebih, lebih baik kau bunuh saja diriku, semula dia masih memohon agar diampuni, tapi akhirnya dia meminta agar lebih baik siang jilong membunuhnya saja, nyata penderitaannya sudah sukar untuk dibayangkan, namun siang jilong belum lagi berhenti ucapnya sambil menyeringai, hektometer, kau ingin mati, mana boleh semudah ini? akan ku bikin kau, tubuh gin ho an yu yang tadinya putih mulus itu kini sudah berlumuran darah, akhirnya ia tidak tahan dan jatuh pingsan, sekujur badan siang jilong, mukanya dan tangannya juga berlepotan darah, gerak tangannya juga mulai lambat dan akhirnya berhenti, napsunya yang terengah-engah lambat laun juga meredah, kedua matanya yang merah membara tadi mendadak berubah menjadi buram seperti ikan mati sekujur badan serasa kehabisan tenaga, ia berdiri mematung tanpa bergerak sedikitpun, nyata napsu birahinya yang gila tadi akhirnya telah mendapatkan pelampiasan, di dalam gua itu menjadi sunyi senyap, hening seperti kuburan, tiba-tiba di luar gua bergema pula detak kaki dinatang tunggangan, tapi sekali ini siang jilong tidak lagi membentak dan bertanya, air mukanya yang menyerupai orang mati itu berbalik menampilkan rasa girang, agaknya sejak tadi dia sedang menantikan kedatangan seseorang, dan sekarang, orang yang ditunggu-tunggu itu telah tiba, diam-diam Luigi membatin, jangan-jangan sudah lama dia berkomplot dengan orang luar, makanya berani bertindak terhadap Tian Can Kao Chu, tadi dia suruh aku menunggu lagi barang satu jam, apakah maksudnya akan menunggu kedatangan orang ini, tapi siapakah gerangan orang yang datang ini, siapa pula yang bisa berkomplot dengan siang jilong yang menyerupai binatang buas dan gila ini, mau tak mau Luigi menjadi tegang, ia tahu sekarang sudah tiba pula saat yang menentukan mati dan hidupnya, kalau tidak mencari akal untuk bertindak, bila mana orang ini sudah datang, maka baginya hanya ada satu jalan saja, yaitu mati, akan tetapi berada dalam cengkeraman orang gila semacam ini, apapula yang dapat dilakukannya, berada di tempat begini tentunya juga takkan datang orang yang akan menolong mereka, lalu, apakah mereka harus pasrah nasib dan mati di tangan orang gila ini, suara depak kaki kuda di luar semakin dekat, sekonyong-konyong seekor kuda berlari masuk secepat terbang, pelana kuda ini tampak mengkilat, seekor kuda yang bagus dan gagah, penunggangnya seorang lelaki kekar juga berbaju mentereng, walaupun wajahnya tidaklah menarik, apakah kau kenal orang ini, tanya Luigi kepada Oh Lolo dengan suara bisik-bisik, Tidak, jawab si nenek, tampaknya tokoh bulim kelas tinggi tidak banyak yang kau kenal, ujar Luigi, kalau orang ini pun tokoh bulim kelas tinggi, biarlah nenek mencungkil mataku sendiri, kata Oh Lolo, hidungmu sudah hilang, kalau matamu dicungkil lagi, kan tambah buruk ujar Luigi, meski di mulut ia berucap begitu, tapi sesungguhnya ia pun percaya pendatang ini memang bukan tokoh bulim segala, kepandainya menunggang kuda tampaknya lumayan, tapi matanya tidak bersinar, dari gerakannya waktu turun dari kudanya juga dapat diukur ilmu silatnya pasti tidak tinggi, namun begitu air mukasi yang jilang tetap kelihatan bergirang, sama sekali tidak terasa kecewa akan kedatangan orang, apakah memang orang inilah yang ditunggunya? Masa orang ini dapat diandalkan untuk menjunjung nama Tian Kankah sehingga diagungkan di dunia persilatan. Tapi apapun juga, yang jelas orang yang ditunggu-tunggu siang jilong kini sudah datang, jiwa Chun Luigi bertiga sudah terancam, betapapun mereka harus cepat mencari akal. Terlihat orang berbaju mentereng itu memberi hormat kepada siang jilong setelah melompat turun dari kudanya, katanya, numpang tanya adakah di sini seorang siang jilong? Aku inilah siang jilong, sudah lama ku tunggu kedatanganmu, jawab jilong. Orang itu seperti merasa lega karena dapat menemukan orang yang dicari ucapnya pula dengan tertawa, hamba ditugaskan kemari untuk, belum lanjut ucapannya, secepat kilat tangan siang jilong sudah bekerja, seperti pisau saja ujung jarinya sudah menusuk tenggorokan orang itu. Lelaki itu cuma sempat menjerit setengah suara, lalu kedua matanya melotot seperti mau melompat keluar dari kelopak matanya, ia tetap siang jilong dengan rasa kejut dan sangsi, nyata sampai ajalnya ia belum lagi paham mengapa siang jilong bisa mendadak menyerangnya dan membinasakan dia. Sampai mati pun dia dapat menjadi penasaran yang tidak tahu sebab apa dia dibunuh. Chu Lu Ji dan lain-lain juga terkejut. Mereka pun tidak mengerti sebab apa siang jilong membunuh orang itu. Kalau yang ditunggu siang jilong adalah orang ini, mengapa mendadak dibunuhnya pula seumpama orang ini hanya pengantar saja dan siang jilong harus membunuhnya untuk ditanyai dahulu keterangan yang diperlukan, mengapa sebelum orang itu habis bicara terus dibinasakannya? Sekalipun Oh Lolo adalah rasa tua yang paling licin juga merasa bingung melihat kejadian itu. Diam-diam Lu Ji membatin, jangan-jangan siang jilong tahu orang itu membawa sesuatu dokumen yang sangat penting dan harus dirahasiakan, maka lebih dulu membunuhnya untuk menghilangkan saksi hidup, hanya demikianlah kesimpulannya, sebab selain ini hak kekatnya tidak ada alasan lain. Tak terduga, mendadak siang jilong mendepak sehingga mayat lelaki itu terpental jauh ke sana, tanpa memandangnya lagi siang jilong terus melompat ke sana dan memegang tali kendali kuda tunggangan orang tadi pelahannya mengelus bulu suri kuda itu, katanya dengan tertawa, Ha ha, apakah kalian kira orang itu yang kutunggu? Ha ha, kalian salah sangka semua, yang kutunggu justru adalah kuda ini, Lu Ji dan lain-lain sama melenggong. Bahwa yang ditunggu-tunggu siang jilong adalah seekor kuda apa-apaan ini sudah gila kah dia? Lu Ji menghela nafas, Ucapnya sambil menyengir, tampaknya hanya kuda saja yang dapat bergaul dengan anjing gila semacam kau ini, siapa tahu, belum lenyap suaranya, mendadak tangan siang jilong begitu keras seolah-olah terbuat dari baja. Kuda itu meringkik kaget, kontan kepalanya pecah berantakan dan roboh. Bukan cuma penunggang kuda saja yang dibinasakan, kudanya juga telah dibunuh siang jilong. Sampai di sini semua orang tau siang jilong benar-benar telah gila, sebab selain orang gila, siapa lagi yang dapat melakukan hal-hal yang aneh dan membingungkan ini sungguh. Jumlui Ji tak berani membayangkan tindakan keji apa pula yang akan dilaksanakan si gila ini terhadap dirinya. Didengarnya Ji Pwe Gi lagi menghela nafas, ucapnya dengan rawan, Maaf, bukan saja aku tidak dapat menjaga dirimu, Sebaliknya, sebaliknya kau, mana boleh si cek yang disalahkan ujar Luigi dengan pedih, justru salahku sendiri yang telah membuat susah si cek, Pwe Giok menggeleng dan tidak tahu apa yang harus diucapkan lagi. Oh lolo lantas mengejek, kalau kau sendiri toh selekasnya akan mati, untuk apa kau bersedih bagi orang lain? Jalan pikiran orang seperti si cek, selama hidupmu tak mungkin dapat memahaminya, kata Luigi. Sebab orang semacam kau, yang selalu kau perhatikan hanya dirimu sendiri, sedangkan si ceku, dia, dia selalu memperhatikan kepentingan orang lain, Hektometer, dia selalu memikirkan kepentingan orang lain, jengek oh lolo. Mengapa dia tidak memperhatikan kepentingan Mulwiji tidak menanggapinya lagi, tapi di dalam hati terasa manis dan bahagia? Sekarang meski diketahui dirinya pasti akan mati, namun dia tidak takut, sebab ia tahu di dunia ini sedikitnya ada seorang yang dapat memperhatikan keselamatannya. Pwe Giok sama sekali tidak paham perasaan anak gadis semacam ini, sudah tentu, saya umpama dia paham, dalam keadaan demikian dan pada saat begini, tentu pula dia tidak tega melukai perasaannya. Dalam pada itu siang jilan telah menyarat kuda mati itu ke tengah dan mulai menyembelih perutnya. Isi perut kuda itu dibetotnya keluar semua. Hampir tumpah Luigi, tadinya ia mengira makhluk yang paling berbisa di dunia ini adalah hular dan yang paling keji adalah serigala, tapi sekarang ia baru tahu bila mana seorang sudah gila, terkadang manusia jauh lebih menakutkan daripada ular berbisa dan serigala kelaparan. Pwe Giok dapat merasakan tubuh anak darah itu lagi gemetar, dengan suara lembut ia menghiburnya, terhadap orang gila begini, asalkan kau tutup metu dan tidak memandangnya, tentu kau takkan merasa takut, aku tidak takut, aku cuma merasa sedih, kata Luigi dengan menghela nafas pelahan, lalu menyambung pula sambil menunduk, mestinya ada kesempatan lari bagiku, tapi sayang, kini kesempatan itu sudah ku bikin runyam, seketika Oholo melotot, hampir saja ia berteriak, apakah tamu tadi waktu kalian terbius dalam kereta, aku sendiri masih sadar, dari atap kereta dapat ku temukan sepotong dupa bius, sisa setengah potong lidi dupa itu telah ku sembunyikan, mencorong terasa sinar mata Oholo, ia menegas dengan suara tertahan, dan setengah potong lidi dupa itu kini berada padamu, alangkah bagusnya jika dapat kita lemparkan lidi dupa itu kegundukan api unggun, orang-orang itu sedang gila tentu takkan memperhatikan hal ini, aku pun sudah memikirkan hal ini, kata Luigi, ku pikir, sekalipun kau dan, dan si Cek juga roboh terbius bersama mereka, tentu aku pun dapat meloloskan diri, sebab pada waktu mereka meringkus tanganku dengan tali, aku pura-pura tak sadar, tapi diam-diam ku gunakan tenaga sehingga tanganku tidak terikat dengan erat, dia berhenti sejenak dan menghela nafas, lalu menyambung pula, tapi sekarang, semua itu tak ada gunanya lagi, sebab apa desis Ohlolo dengan suara parau, sebab pada waktu si gila berbicara dengan tian kean kau cu tadi, di luar tau mereka telah ku lemparkan setengah potong lidi itu ke sana, ku kira akan dapat mencapai gundukan api unggun itu, siapa tau, masa lemparanmu tidak mencapai tempat tujuan, Ohlolo menegas dengan suara serak, betul, sebab waktu itu aku terlalu tegang, ketika melempar, tanganku terasa kejang dan, lalu terlempar kemana setengah potong lidi dupa itu tanya Ohlolo, dapatkah kau lihat sepotong benda yang serupa tusuk kunai di depan kepala Tian Can Kau Cu itu? Nah, itulah dupa bilis tersebut, jawab Luigi, waktu itu Tian Can Kau cu siang bokong telah terkulai di tanah seperti orang mati, persis di depan kepalanya memang betul ada setengah potong dupa warna perak, kira-kira satu meter jauhnya dari gundukan api unggun, dengan gemas Ohlolo mengomel, kau budak mampus, kalau kau sendiri tidak becus, mengapa kau sok pintar sendiri, tapi tanganmu ternyata lebih goblok daripada kaki keledai, lebih baik kau potong saja tanganmu, sekali ini Luigi diam saja manda dimaki, tapi PWE Giyok lantas berkata dengan lembut, padahal kalau kau serahkan lidi dupa bisu itu kepadaku, mungkin satu jengkal saja tidak kuat ku lemparkan, Luigi menunduk, katanya, Oh Melan Ohlolo memang tidak salah, sesungguhnya aku memang sok pintar, sebab maksudku ingin memikin, dan girang si cek, agar si cek tahu aku juga mampu berbuat sesuatu, siapa tahu, siapa tahu kau ini seorang tolol, gadis goblok, Ohlolo mencaci maki pula, kau tidak cuma membuat celaka orang lain, juga membuat susah dirinya sendiri, yang kau pikirkan hanya ingin pamer di depan JPWE Giyok, kau kira dia akan suka padamu, Huh, kau cuma dianggapnya seperti anak kecil saja, apalagi kekasihnya yang jauh lebih cantik tak terhitung banyaknya, mana dia bisa menyukai budak cilik ingusan macam kau ini, seketika Luigi menggigil pula, ucapnya dengan suara terputus, kau, kau tua, tua bang, belum lanjut umpatannya, mendadak seorang menjerit ngeri, Aduh tanganku, 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 sejak Jisuhengnya, yaitu si Jerangkong hidup dirobohkan Siang Jilong, ke enam murid Tian Kang Kau yang lain sama berdiri mematung di pojok sana, tidak berani bergerak, bahkan bernafas pun tidak berani keras-keras. Tapi sekarang salah seorang diantaranya dengan mengangkat kedua tangannya ke atas, di bawah cahaya api kedua tangannya kelihatan hitam dan bengkak. Siang Jilong tidak menggubrisnya, seperti orang gila dia masih terus mengaduk isi perut kuda mati itu. PWE Giyok memandang Luigi sekejap. Kembali kau lagi Luigi menggigit bibir, katanya, habis siapa suruh dia sembarangan menggerayangi tubuhku, dia yang mencari mampus sendiri, kembali mencorong mata Oh Lolo, tanyanya, jadi orang itu hanya merabah sekali di tubuhmu lalu tangannya berubah begitu Luigi menghiakan. Wajah Oh Lolo tampak berseri-seri dan gembira ria, katanya, ai, nona yang baik, bila mana kau pun dapat memancing Siang Jilong merabai tubuhmu, maka dapatlah kita tertolong, seketika Luigi menarik muka dan tidak menanggapinya. Dengan suara tertahan PWE Giyok lantas berkata, mati atau hidup sudah suratan nasib, sekalipun kita harus mati juga si gila itu tidak boleh menyentuh seujung jarinya, Luigi menunduk dengan penuh rasa terima kasih. Oh Lolo melirik ke arah Siang Jilong, ucapnya dengan tertawa terkekeh, tapi kalau dia berkeras akan merabahnya, apa daya kita jika dia berani berbuat, tentu akan ku beritahukan bahwa di tubuh Luigi terdapat racun, kata PWE Giyok. Jadi kau lebih suka mati tanya Oh Lolo dengan melengat. Daripada hidup terhina, kan lebih baik mati, pantang menyerah, jawab PWE Giyok hambar. Oh Lolo melenggong sejenak, katanya kemudian sambil menyengir, Siang Jilong orang gila, tapi Jip PWE Giyok orang maha goblok, sungguh sial tujuh turunan dapat kutemui dua orang macam berat, begini, pada saat itulah mendadak terdengar Siang Jilong bersorak gembira, teriaknya, aha, ini dia, di sini, sudah kutemukan semua orang jadi terheran-heran, entah si gila itu menemukan apa di dalam perut kuda. Hanya PWE Giyok saja yang segera melihat tangan Siang Jilong memegang satu biji mutiara yang mengkilat. Dalam pada itu murid berseragam hitam yang tangannya hitam bengkak tadi lantas menyembah kepada Siang Jilong sambil berteriak, tangan, tanganku, Toa Suheng, mohon, mohon belas kasihan Toa Suheng, tolong, tolonglah, gemerdep sinarmatus Siang Jilong, tanyanya, tanganmu keracunan orang itu menyembah pula berulang-ulang, raktapnya. Selamanya Siau tetaat dan setia terhadap Toa Suheng, mohon, mohon Toa Suheng suka, apakah kau kira aku yang meracuni kau bentak Siang Jilong dengan gusar? Siau tepantas mampus, mohon belas kasihan Toa Suheng, demikian orang itu masih terus meratap dan memohon. Siang Jilong menyeringai, ucapnya, kau sendiri keracunan, tapi tidak tahu siapa yang meracuni kau, untuk apa orang macam begini dibiarkan hidup, hanya bikin malu Tian Can Ka saja, wajah murid itu menjadi pucat, serunya dengan gemetar, Toa Suheng, engkau, belum habis ucapannya, mendadak Siang Jilong menyayap perutnya dengan pisau yang dibuatnya menjagal kuda tadi. Seketika dah segar terpancur keluar dan membasahi tubuh Siang Jilong. Tanpa berkedip dan juga tidak mengusap darah yang membasahi wajahnya, dengan tertawa Siang Jilong berkata pula, sekarang tahukah kau untuk apa? Kusuruh kau menunggu lagi satu jam. Ucapannya ini jelas ditujukan kepada Chu Luigi. Mau tak mau Luigi berkata, memangnya apa yang kau temukan di dalam perut kuda ini seru Siang Jilong sambil membuka telapak tangannya, maka dapatlah Luigi melihat satu biji benda kecil terbuat dari perak, mirip sebuah bola kecil. Mainan apakah itu? Tanya Luigi sambil berkerut kuning. Lihat kata Siang Jilong sambil mengekeh tertawa, dengan dua jarinya dia putar bola kecil itu, mendadak bola perak itu terbelah dua dan menggelinding keluar sebutir lakuan, bola malam, ketika lakuan itu dipecah, terdapat secarik sutrap putih di dalamnya. Pada kain putih itu tertulis huruf kecil, kiranya sepucuk surat. Sekarang kau paham tidak tanya Siang Jilong sambil tertawa. Demi sepucuk surat, begini besar tenaga yang dikeluarkan, kukira agak kurang setimpal, wajar Luigi dengan tak ajuh. Meski begitu ucapannya, namun di dalam hati sebenarnya sangat heran dan terkesiap. Jelas pengirim surat itu khawatir si pengantar surat akan membocorkan rahasia isi surat itu, maka surat itu sengaja disembunyikan di dalam perut kuda, kecuali si penerima surat, siapapun takkan menyangka di dalam perut kuda ada surat penting dan sukar ditemukan oleh siapapun juga. Jadi pengirim surat itu sengaja mengorbankan seekor kuda sebagai alat pengirim surat, bahkan sebelumnya jelas sudah ada janji dengan Siang Jilong agar nanti membunuh orang yang datang dengan menggunakan kuda ini. Demi keamanan sepucuk surat, orang itu tidak sayang mengorbankan nyawa satu orang dan seekor kuda, betapa hati-hati tindak tanduknya dan betapa kejicaranya, sungguh jarang ada bandingannya di dunia ini. Begitulah Luigi memandang kain surat itu dengan cermat, sedapatnya ia ingin menemukan sesuatu rahasia pada benda itu, ingin diketahuinya sesungguhnya gerangan siapakah pengirim surat itu. Berbeda dengan Oh Lolo, nenek itu sejak tadi terus-menerus mengawasi setengah potong lidi dupa, dia hanya berharap hendaknya setengah potong lidi dupa itu bisa mendadak bergeser ke tengah gundukan api unggun sana. Cuma sayang, tiada terdapat tembusan angin di dalam gua ini sehingga lidi dupa itu tidak mungkin berjalan sendiri. Oh Lolo pun tahu harapannya itu hanya mimpi belaka. Siang Jilong sedang membolak-balik membaca surat itu, tampaknya dia sangat gembira, setiap kali habis membaca tentu dia tertawa. Tidak kepalang gemas cuh Luji, kalau bisa ingin dirampasnya surat itu. Tiba-tiba didengarnya Siang Jilong berkata, apakah kau ingin membaca surat ini? Luji terkesiap dan juga bergirang, tapi ia sengaja menjawab dengan hambar, Ah, untuk apa ku baca surat yang tiada menyangkut kepentinganku akan ku perlihatkan surat ini padamu, kata Siang Jilong dengan menyeringai. Sebab ku tahu kau pasti akan menjaga rahasia bagiku. Di dunia ini hanya orang mati saja yang dapat menjaga rahasia. Lalu dia membentangkain surat itu di depan Maitu Chu Luji. Surat itu tertulis, Siang Kau Chu Yang Mulia. Apabila surat ini Anda terima, tentu pula tepat pada saat Anda naik tahta. Mengingat bakat dan kepandayan Anda yang tiada taranya kejayaan kau kalian jelas akan berkembang dalam waktu singkat ini. Untuk itu kami tidak saja ikut merasa bahagia bagi kejayaan kau kalian, tapi juga merasa bersyukur bagi sesama umat persilatan. Adapun urusan yang pernah kita rundingkan sudah tidak menjadi persoalan lagi, ku jamin sepenuh tenaga bahwa pada pertemuan besar Hang Ti yang akan datang pasti akan ku serahkan kedudukanku ini kepada pihak yang lebih berwenang, kami pasti akan mendukungka sekalian sebagai pejabat Beng Cu. Setelah Anda memegang pucuk pimpinan, maka baik Butong maupun Siow Lim harus tunduk juga di bawah pimpinan Anda. Hanya saja urusan ini masih perlu dirundingkan lagi dengan lebih terperinci, untuk ini diharapkan dalam waktu hari Anda dapat berkunjung kemari. Demikian hendaknya Anda maklum dan kami menantikan kedatangan Anda. Di bawah surat ini tidak ada nama terang si pengirim surat, hanya ada tanda tangan saja. Siang Jilang menengadah dan bergelak tertawa, katanya kemudian, Nah, sudah kau baka. Selanjutnya Tian Kang kau kami tidak akan bersaing dengan Siow Lim Pei dan Butong Pei, bahkan mereka harus tunduk di bawah pimpinanku sekujur badan Pwe Giok terasa gemetar sehabis membaca surat itu, dengan suara serak ia bertanya, Siapakah yang menulis surat ini siapa lagi yang berhak menulis surat ini kecuali Bu Lim Beng Cu saat ini, Ji Hang Ho, Jitai Hiap Seru Siang Jilong. Pwe Giok menghela napas panjang-panjang dan tidak bicara lagi. Gemerdep sinar matelui Ji, ucapnya, Pantas kau kegirangan setengah mati sehabis membaca surat ini, kiranya Ji Hang Ho berjanji akan mendukung kau ke singgah sana Bu Lim Beng Cu ya, Selain dia, siapa lagi yang mempunyai kemampuan demikian ujar Siang Jilong dengan riang gembira. Betul, kecuali dia, sekalipun orang lain bicara demikian juga takkan kau percaya itu kas Lu Ji. Memang begitulah sambung Siang Jilong kalau dia sudah menyebutkah sebagai kau cu, agaknya sebelum ini kalian sudah bersepakat asalkan mampu membunuh Siang Bokong maka dia akan mengangkat kau sebagai Bu Lim Beng Cu pada pertemuan Hong Ti yang akan datang. Sebaliknya jika kau tidak mampu membunuh Siang Bokong, tapi malahan terbunuh, maka Siang Bokong juga takkan tahu ada surat tersembunyi di dalam perut kuda, rahasia ini selamanya juga takkan diketahui oleh siapapun betul, justru disinilah kecermatan Kere bekerja Jitai Hiapujar Siang Jilong. Dan karena sebelumnya antara kalian sudah ada perjanjian rahasia, maka dia membiarkan kau mengintai gerak-gerik Gin Hoan Yo di Litohtin, sebab itu pula tanpa susah payah dapat kau bawa pulang Gin Hoan Yo ke sini kata Lu Ji pula. Betul, kau memang pintar, sekarang segalanya tentu sudah jelas bagimu Ujar Siang Jilong dengan gelap tertawa. Tapi apakah benar-benar kau percaya kepada janji Ji Hang Ho Jongek Lu Ji? Berdasarkan apa dia mau mendukung kau menjadi buling Beng Cu Siang Jilong menyeringai, ucapnya, ini adalah arusanku, kau tidak perlu ikut campur. Aku cuma ingin tanya padamu, kau suka mati digeragoti Tian Ken atau lebih suka badan disayat-sayat oleh pisau? Aku lebih suka digigit mati oleh Han Jing Gila, jawab Lu Ji tiba-tiba dengan tertawa. Kera mati demikian cukup menarik juga, cuma sayang di sini tak ada An Jing Gila, kata Siang Jilong dengan tertawa, ia tidak sadar bahwa yang dimaksudkan An Jing Gila oleh Cu Lu Ji justru adalah dia sendiri. Maka Lu Ji lantas berkata, siapa bilang di sini tidak ada An Jing Gila? Bukankah di depanku sekarang ada seekor saking gusarnya muka Siang Jilong berubah pucat? Segera ia tertawa latah pula, katanya, bagus, bagus sekali caci makimu, bila mana nanti kalian tidak kusugui rasanya macam hukum siksa agama kami, anggaplah aku tidak menghormati kau sambil tertawa seperti orang kalap, ia membalik ke sana untuk mengambil kotak perak berisi ulat buas tadi. Meski merasa merinding, tapi dalam keadaan demikian Cu Lu Ji sama sekali tidak berdaya. Selagi ia hendak mencaci maki pula sepuasnya daripada cuma mati konyol, pada saat itulah tiba-tiba Oh Lolo mendesis padanya, S.S.S.T. Tahan nafas dan jangan buka mulut Lu Ji melengat, waktu ia pandang setengah potong lidi dupa tadi, ternyata sudah hilang. Ia terkejut dan bergirang, sungguh tak dapat dibayangkan kera bagaimana sisa lidi dupa Bils itu dapat lari ke gundukan api unggun. Segera ia ingin bertanya, tapi Oh Lolo sudah mendahului memberi keterangan, Siang Bokong belum mati, dia masih dapat bernafas, dilihatnya Siang Jilong telah berpaling lagi ke sini, cepat nenek itu tutup mulut. Tapi sekarang Lu Ji sudah tahu Siang Bokong yang meniup si sali di dupa itu ke gundukan api unggun. Saat itu dupa Bils itu tentu sudah mulai terbakar, saking senangnya Lu Ji merasa jari sendiri sama kaku, cepat ia menahan nafas dan juga memejamkan mata, ia berlagak seperti orang yang pasrah nasib dan menanti ajal. Didengarnya Siang Jilong lagi berkata, apakah kau ingin melihat bagaimana bentuk Tian Jan? Inilah makhluk yang paling cantik di dunia ini, beruntunglah kalian dapat melihatnya, sekuatnya Lu Ji mengigit bibir, seperti menahan perasaannya agar tidak bicara. Siang Jilong terkekeh-kekeh, katanya pula, biarpun kau memejamkan mata juga tiada gunanya, sebentar bila Tian Can sudah merayapi tubuhmu, ingin memejamkan mata saja mungkin tidak bisa, meski yakin dirinya bakal selamat, tapi bila membayangkan makhluk kecil yang lemas dan berkelogat-kelogat merayap di atas tubuhnya, seketika bulu Roma Lu Ji sama berdiri. Melihat anak darah itu mengkirik, Siang Jilong bertambah senang. Tiba-tiba PWE Giok menjengek, hektometer, banyak juga orang gila yang pernah kulihat, tapi orang gila semacamkah sungguh jarang ada, apakah tamu teriak Siang Jilong, dengan murka. PWE Giok menyambung pula. Di dunia ini ada dua macam orang gila. Yang semacam adalah lelaki gila dan yang lain perempuan gila. Tapi kau ini orang gila yang bukan lelaki dan juga bukan perempuan, orang gila semacam kau mungkin di dunia ini hanya kau seorang saja, saking gusarnya sehingga gigi Siang Jilong gemerutuk. Memakinya dengan kata-kata bukan lelaki dan bukan perempuan rasanya jauh lebih sakit daripada menyabatnya dengan cemeti. PWE Giok lantas menjengek pula, dan lantarankah sendiri merasa tidak mampu berbuat terhadap perempuan, maka sedapatnya kau berusaha menyiksa mereka, sampai-sampai anak darah ini pun tak kau lewatkan, mengapa kau tidak berani mencari diriku saja orang berhati mulia seperti PWE Giok juga dapat mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti ini, heran juga cuh Luigi. Tapi setelah berpikir segera ia tahu maksud tujuan PWE Giok. Jelas diakwatir sebelum Dupabius itu mulai bekerja dan Siang Jilong lantas menganiaya terhadap Luigi, maka dia sengaja memancing rasa marah Siang Jilong agar orang bertindak lebih dulu kepadanya. Terharu Luigi, entah bergirang, entah berterima kasih atau sakit, tanpa terasa air matanya berlinang. Terdengar Siang Jilong berkata dengan menggeget, baik, mestinya akan ku kerjai dulu nona cilik ini, karena ucapanmu ini, boleh juga kuladeni kau lebih dulu. Bila dalam sepuluh hari ku bikin kau putus nafas, biarlah aku tidak sesyang, hi, nanti dulu mendadak oh lolo berteriak. Nanti apa bentak Siang Jilong dengan gusar? Jika sedikitnya akan kasihksa dia sepuluh hari, tentunya kau pun tidak perlu terburu-buru, marilah dengarkan dulu suatu ceritaku yang sangat menarik. Maksud oh lolo bukanlah ingin menolong PWE Giok, sebab ia tahu apabila dia tidak berusaha mencegahnya, tentu tanpa menghiraukan akibatnya Cu Luigi akan bicara juga, terpaksa ia mendahului anak darah itu. Siapa tahu Siang Jilong cuma menyeringai saja dan berkata, ku kira akan lebih asik dan menarik bila mana sambil mendengarkan ceritamu kita juga mendengarkan rentihannya, tunggu sebentar, kata oh lolo, jika dia ribut di sebelah, kira bagaimana kau dapat mengikuti ceritaku dengan jelas. Padahal ceritaku ini sangat terat hubungannya dengan pertemuan besar Hong Ti itu, dia mengira kata pertemuan Hong Ti pasti akan menarik perhatian Siang Jilong, siapa tahu orang justru tidak menggubrisnya sama sekali, apapun yang diucapkannya tiada yang menarik hati baginya, bahkan Siang Jilong lantas menaruh dua kotak perak berisi ulat buas di atas tubuh PWE Giok, sebelah tangannya sudah mulai membuka tutup kotak. Entah bagaimana perasaan PWE Giok memandangi tangan ik cacat dan berlumuran darah, kurus seperti cakar setan itu, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa dirinya akan mati di bawah tangan semacam ini. Dia yang sudah kenyang menghadapi detik-detik yang gawat, soal mati dan hidup baginya tidak lagi merupakan sesuatu yang penting, akan tetapi setiap kali bila menghadapi kematian mau tak mau timbul juga rasa takutnya. Tapi sekarang tangan yang menyerupai cakar setan ini rada menimbulkan rasa mualnya. Tiba-tiba ia melihat cakar setan ini rada gemetar, pandangan sendiri mulai samar-samar sampai rasa mualnya juga tidak dapat dirasakan lagi. Waktu ia siuman kembali, dilihatnya Chu Luigi berdiri di depannya dengan wajah berseri-seri gembira, malahan anak darah itu memegang kipas lempit milik Siang Jilong. PWE Giok tahu di dalam kipas itulah tersimpan obat penawarnya, ia pun tahu segala mara bahaya sudah dilampauinya, ia menghela nafas panjang dan bertanya, Kau, kau tidak apa-apa, bukan mestinya akulah yang bertanya demikian padamu, ucap Luigi dengan tersenyum. Ia memayang bangun PWE Giok, lalu berkata pula, Aku pun tidak menyangka dupa bilus itu dapat bekerja secepat itu, selagi gelisah, tahu-tahu Siang Jilong menguap terus roboh terkapar, hanya ujung dupa saja yang menyala sudah mempunyai daya bilus yang sangat kuat, apalagi seluruh lidi dupa dibakar, tentu saja bekerjanya jauh lebih cepat, ucap PWE Giok dengan tersenyum. Mendadak ia melihat pergelangan tangan cu Luigi terluka, Hi, tanganmu, Luigi tertawa, tuturnya, tidak apa-apa, karena tali pengikat tanganku tadi terlalu kuat dan sukar dibuka, terpaksaku geser ke gundukan api unggun sana dan membakarnya dengan api, dia pandang PWE Giok lekat-lekat, lalu bertanya dengan menggigit bibir. Kau, kau benar-benar tidak apa-apa, hanya kaki dan tangan terasa agak lemas, tak dapat mengeluarkan tenaga, jawab PWE Giok. Oh, tidak menjadi soal kalau begitu, selang sebentar lagi tentu akan pulih kembali, kata Luigi dengan wajah cerah. Masih untung dupa bisa semacam ini, ada dupa bilus jenis lain, biarpun mendapatkan obat penawarnya, sedikitnya perlu rebah beberapa hari lagi baru dapat bergerak, lalu ia mendekati Oh Lolo untuk menolongnya, melihat keadaan Gin Hoan Yeo yang mengenaskan itu, tanpa terasa ia menghela nafas, katanya sambil menoleh kepada PWE Giok, meski dia tidak tergolong orang baik, tapi nasibnya harus dikasihani juga, biarlah kita membawanya pergi saja. Ya, boleh, kata PWE Giok. Lalu ia meronta dan bergeser ke sana, ia goyangkan tubuh Oh Lolo dengan keras sambil berteriak, sesungguhnya di manakah simpan obat penawarmu, kalau diambil sekarang keburu tidak Oh Lolo membuka matanya, ucapnya dengan tertawa, buset, rupanya kau belum lupa, mana bisa lupa, kata PWE Giok dengan gusar. Pendek kata, bila kau tak dapat menawarkan racunan Luigi, segeraku, kalau tidak keburung lagi waktunya, biar kau bunuh diriku juga tidak ada gunanya, ucap Oh Lolo dengan adem ayem. Tapi kau pun tidak perlu gelisah, kalau sekarang juga kita berangkat, ku jamin dia masih dapat tertolong, PWE Giok menghela nafas lega, katanya, jika demikian, ayolah lekas berangkat, dan bagaimana dengan Tian Kean Kau Chu ini, tanya Luigi tiba-tiba. PWE Giok berpikir sejenak, katanya kemudian, betapapun orang ini adalah seorang pemimpin suatu aliran besar, sepantasnya kita menolong dia. Cuma sayang, racun yang biasa digunakan Tian Kean Kau mereka tidak dapat kita punahkan, kalau begitu, sekalian kita tambah saja sekali bacok, usul Oh Lolo sambil berkerut kening. Melihat orang tertimpa bahaya tanpa menolong sudah mengingkari jiwa kaum pendekar, mana boleh kita mencelakai orang yang tidak mampu melawan, kata PWE Giok. Sekarang tidak kau bunuh dia, bisa jadi kelak kau yang akan mati di tangannya, ujar Oh Lolo. Apa yang akan terjadi kelak adalah urusan kelak, jawab PWE Giok. Inikah yang kau anggap perbuatan kaum pendekar jengek Oh Lolo? Hun, ini tidak lebih adalah jalan pikiran kaum perempuan, jalan pikiran kaum perempuan yang bajik lebih baik daripada jalan pikiran yang tidak berbudi dan busuk, jawab PWE Giok Acu. Oh Lolo menghela naps, Gumamnya, tahukah kau orang seperti dirimu ini makin sedikit di dunia ini, sebab orang semacam dirimu ini tentu takkan berumur panjang, mendadak cuh Luigi menjemput sebilah belati terus mendekati siang jilong. Hi, mau apa kau tanya PWE Giok? Apapun yang dikatakan si cek pasti kuturuti, ucap Luigi dengan menunduk, tapi orang ini tidak boleh tidak harus kebunuh, sebab kelak kuingat dia ini masih ada seorang macam dia ini, mungkin tidur saja tidak dapat nyenyak. Sekonyong-konyong suara seorang menanggapi dengan perlahan, ku kira lebih baik orang ini diserahkan saja kepadaku dan akanku bereskan dia, tidak perlu Nona ikut membuang tenaga dan pikiran baginya. Suara ini perlahan dan seperti timbul dari samping mereka. Padahal di dalam gua ini sekarang hanya terdapat J.PWE Giok, Cu Luigi dan Oh Lolo bertiga, orang lain sudah lama menggelep tak tak berkutik. Lalu suara siapakah dan terucap dari mana? Di bawah cahaya api yang gemerdeb, tonggak-tonggak batu itu seolah-olah akan terbang ke atas, Luigi merasa sekujir badan menggigil, ia menyurut mundur dan memegang tangan PUE Giok erat-erat, tanyanya dengan lirih, siapa kau? Di mana kau dengan tertawa suara itu menjawab, aku ada di depan Nona, masakah Nona tidak melihatnya di tengah suara gelak tertawa, seorang berbangkit perlahan dari atas tanah. Nyata dia adalah tiankan kau cu siang bokong yang sudah sekarat tadi. Cahaya api unggun seketika guram dan mengepulkan asap hijau sehingga suasana bertambah seram, di tengah kepulan asap itu wajah siang bokong kelihatan sudah membusuk, sampai matuh hidungnya juga sukar dibedakan lagi, mukanya sekarang lebih mirip buah tomat yang membusuk. Namun kedua matanya masih tetap bersinar gemerdeb seperti cahaya kilat. Aha, ku kira siapa, tak taunya kau seru Luigi dengan tertawa. Meski dia lagi bicara dan tertawa, tapi kedua tangannya sudah mulai bergerak. PWE Giyok tahu anak darah itu bermaksud menubruk maju selagi siang bokong tidak berjaga-jaga, ia tidak mampu mencegah lagi, sebab dalam keadaan demikian terpaksa ia harus membiarkan Luigi mempertaruhkan segalanya. Tak terduga siang bokong lantas menjengek, kau masih kecil nona, tapi kau sudah boleh dikatakan pintar dan tangkas, namun semua ini tetap tiada gunanya, biarpun sepuluh tahun lagi kau masih tetap bukan tandinganku. Kalau ditambah Ji Kong Cu dan Oh Lolo ini mungkin kalian dapat menandingi diriku, cuma sayang untuk kedua kalinya mereka telah terkena Tsu Bong Hyang, Dupa Wang Yi Mimpi, dalam waktu tiga jam jangankan hendak bertempur denganku, bahkan mengangkat pedang saja tidak kuat, dia berbicara dengan sangat lambat, bicara sampai di sini, keringat dingin sudah membasai baju Cu Luigi, sebab ia tahu apa yang dikatakan siang bokong itu memang bukan bualan belaka. Terdengar siang bokong mengekek tawa, lalu berkata pula, apalagi sudah ku selamatkan jiwa kalian, pantasnya kalian berusaha membalas budi, kenapa malah hendak menyerang diriku? Kau, kau menyelamatkan jiwa kami Luigi menegas dengan melengat. Memangnya Nona mengira setengah potong lidi Dupa itu dapat melompat sendiri ke dalam gundukan api unggun jawab siang bokong. Masa engkau yang, Luigi melengat. Kalau tidak ku tiup dengan hawa murniku, mana bisa Dupa Wangi itu bekerja secepat ini tukah siang bokong. Berputar biji mata Luigi, serunya, sekalipun benar kau yang meniup lidi Dupa itu ke dalam api, ku kira kami pun tidak perlu berterima kasih padamu, sebaliknya kau yang harus berterima kasih kepada kami, sebab apa siang bokong juga melengat. Sebab kalau aku tidak melemparkan setengah potong lidi Dupa itu ke depanmu, maka riwayatmu pasti tamat, mendadak siang bokong menengadah dan terbahak-bahak, katanya, hahaha. Betapapun Nona memang masih anak kecil, Luigi menarik muka, omelnya, huh, tidak perlu berlagak tua, kalau bukan, suara tertawa siang bokong memutus ucapan anak darah itu, katanya, haha, apakah kau kira aku benar-benar telah terjebak oleh murid murtad ini? kembali Luigi melenggong, tanyanya, masa dalam hal ini pun kau juga main sandiwara betul, tutur siang bokong. Sebab sebelumnya ku tahu murid murtad ini akan berbuat sesuatu hianat, tapi aku pun tahu dia pasti tidak berani begitu apabila tidak ada yang mendalanginya secara diam-diam, oh, maka kau ingin menyelidiki sesungguhnya siapa dalang di belakang layar, begitukah? tanya Luigi. Betul, jawab siang bokong. Rupanya kau tahu biarpun desiksa juga siang jilang takkan mengaku, makakah sengaja pura-pura mati untuk menunggu munculnya orang itu, betul atau tidak ya, tapi aku juga tidak menyangka bahwa orang di belakang layar itu ialah hang holojin yang termaskur sebagai seorang yang berbudiluhur, ujar siang bokong dengan gegetun. Tubuh Pwe Giok tergetar, teriaknya mendadak, yang, karena mendadak mendengar nama ayahnya di nista orang, dengan sendirinya ia berduka dan marah, ingin tak membantahnya, namun urusan ini terlalu pelik, terlalu majemuk dan teramat aneh, saya umpama diuraikannya juga siang bokong takkan percaya, bahkan mungkin akan membuat urusan tambah runyam. Untung siang bokong tidak memperhatikan perubahan sikap dan air mukanya itu, ia berkata pula, murid murtad itu memang berhati keji, di dalam gagang belatinya tersimpan tiankan sengcui, air suci ulat langit, yang sangat berbisa, satu tetes saja mengenai tubuh, ketika seluruh badan akan membusuk, tidak sampai setengah jam tulang pun akan rapuk dan hancur menjadi onggokan daging cacah, Luigi menarik napas dingin, katanya, jelas kulihat air berbisa itu menyemprot ke mukamu, kenapa kau tidak mati murid durhaka ini pun tahu akan kelihayan air ini, maka dia yakin aku pasti mati, dia menjadi gembira dan lupa daratan, lalai sesuatu hal, hal apa tanya Luigi? Siang Bokong tidak menjawabnya, tapi tangannya terus mengusap muka sendiri, wajahnya yang semula tampak membusuk itu seketika berubah secara ajaib, baru sekarang PWE Giyok dapat melihat wajah asli tiankan kaucu Siang Bokong, terlihat wajahnya yang putih bersih, cerah dan simpatik, pada waktu mudanya dia pasti pemuda yang cakap, tapi sekarang tiada tampak sifat aneh si kakek cahaya parak seperti apa yang dilihatnya di istana bawah tanah tinggalan Siang Hun Tiong cu dahulu, juga tidak kurus kering dan jompo seperti waktu datang tadi, sungguh PWE Giyok tak mengerti mengapa orang ini suka menyamar dalam bentuk yang aneh-aneh, sampai muridnya sendiri juga tidak kenal wajah aslinya, cu Luigi melenggong sejenak, ucapnya kemudian dengan gegetun, kiranya dia tidak tahu kau memakai topeng, Siang Bokong tertawa, katanya, topeng ini adalah hasil buatanku sendiri secara cermat, kedap air dan tidak mempan dibakar. Sebab itulah, meski air berbisa ini sangat lihai juga tidak dapat meresap kebalik topeng ini dan merusak wajahku, tiba-tiba Luigi tertawa dan bertanya, wajahmu sebenarnya sangat bagus, mengapa kau memakai topeng bermuka buruk begitu sebab setiap orang yang melihat wajah asliku, dia harus mati jengek tiankan kau cu Siang Bokong. Kalau kata-kata ini tercetus dari mulut orang lain mungkin tidak begitu menakutkan, tapi dalam keadaan dan suasana seperti sekarang ini, mau tak mau ucapan orang tua itu membuat Luigi bergidik, tanyanya dengan gemetar, masa kau, tapi kau jangan khawatir, ini pun bukan wajahku yang asli, tukas Siang Bokong dengan tertawa. Keruan Luigi bertambah heran, mestinya ia ingin tanya sesungguhnya bagaimana wajah aslinya, tapi pertanyaan itu urung diucapkan. Ia cuma bertanya, lalu Keru bagaimana akan kau perlakukan kami? Gemerdep si Narmatus Siang Bokong, katanya perlahan, aku bukan orang yang berhati wajah asih, terlalu banyak pula rahasia yang kalian ketahui, apapun juga tidak boleh ku lepaskan kalian, Keru bicaranya memang tidak cepat, sekarang kata-katanya itu semakin lambat, hal ini makin menambah rasa tegang Luigi, jantungnya serasa mau melompat keluar. Bicara sampai di sini, mendagak Siang Bokong melototi PWE Giyok sekejap, lalu berucap pula dengan perlahan. Namun kau tidak mau mencelakai diriku tak kala aku sedang sekarat, maka sekarang aku pun takkan mencelakaimu pada waktu kalian tak berdaya. Mulai sekarang perhitungan kita sudah lunas, tidak ada utang-priutang lagi, entahlah kelak bila bertemu lagi, entah kawan-entah lawan, Sukarku katakan Oh Lolo bergirang, timrungnya, Siang Kau Chu memang tidak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati yang tegas memberdakan budi dan benci, mendagak Siang Bokong mendelik dan menyemprotnya, lebih baik kau tutup mulut saja, kalau tidak mengingat bocah si Ji ini, umpama tidak kubunuh kau, sedikitnya akan kupotong kedua tanganmu, seketika Oh Lolo keplaket dan tidak berani bersuara lagi. Dilihatnya JPWE Giok seperti mau omong apa-apa lagi, kuatir anak muda itu bicara lagi halal yang tidak perlu dan mendadak Siang Bokong berubah pikiran, Cepat Oh Lolo berkata, Marilah kita lekas berangkat, bila terlambat tak berani ku jamin akan keselamatan nona cilik ini, kereta yang membawa mereka ke sini itu masih berada di luar gua, kuda-kuda itu sudah terlatih meski lari terkejut, tetapi tidak jauh larinya, maka dengan mudah dapatlah kawanan kuda itu dikumpulkan kembali. Meski belum pernah mengendarai kereta, tapi setelah dicoba sebentar, dapatlah PWE Giok sekedar menjadi kusir pocokan, ia ayun cambuk dan mempercepat lari kuda, rasa sedih bertumpuk-tumpuk di dalam hati. Mendadak didengarnya Luigi menegurnya, Si cek, Ah, apa yang kau pikirkan? Rupanya dari kabin kereta itu ada sebuah jendela kecil yang menembus ke bagian tempat duduk kusir di depan, maka jendela itu lantas digunakannya untuk berbicara dengan PWE Giok. Aku sedang berpikir. Tutur PWE Giok sambil menghela nafas. Tiankan kau cu ternyata seorang yang demikian, hal ini sungguh sangat di luar dugaanku. Tampaknya selanjutnya dia pasti takkan melepaskan orang, orang si ji itu, perbuatan orang si ji itu pun terlampau keji, kata Luigi kukira siang bokong juga tak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. sebab surat itu tidak diberi nama terang pengirimnya, bisa. Jadi bukan ditulis oleh orang si ji itu, sekalipun siang bokong memperlihatkan bukti surat itu kan dapat disangkalnya dengan tegas, betul tidak? Biarpun begitu, kalau siang bokong sudah bertekad akan memusuhi dia, tentu dia akan banyak menghadapi kesulitan, ujar PWE Giok. Orang si ji itu menghendaki siang ji long mengunjunginya dalam 10 hari, sekarang siang ji long jelas tak dapat memenuhi undangan itu, apakah kau pikir siang bokong akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari perkara padanya bukan mustahil, jawab PWE Giok. Kupikir dia pasti akan pergi ke sana, kata Luigi. Meski dalam surat itu tidak disebutkan nama tempatnya, kalau siang ji long tahu, pasti siang bokong dapat memaksanya mengaku. Ya, memang betul, kata PWE Giok. Mendadak Luigi menghela nafas, katanya, si cek, seharusnya kau tanya lagi beberapa hal kepada siang bokong, tentang urusan, urusanku, biarpun lewat lagi 1-2 jam juga tidak menjadi soal ya, memang betul, kata PWE Giok. PWE Giok tertawa hambar, ucapnya, sebenarnya tiada persoalan yang perlu kutanyai dia, gemerdep sinar mata Luigi, katanya, masa si cek tidak ingin tanya tempat pertemuan yang dijanjikan ji hang ho dengan siang ji long itu, PWE Giok berpikir agak lama, lalu menjawab sekata demi sekata, tidak, aku tidak ingin tanya, sebab apa Luigi menegas. Tapi sama sekali PWE Giok tidak menjawabnya. Biarpun si cek tidak menjawab juga ku tahu sebabnya, Luigi dengan rawan, sebab si cek khawatir bila mana tempat pertemuan diketahui, tentu si cek akan pergi ke sana, padahal si cek perlu menolong diriku, terpaksa menyampingkan urusan lain, tiba-tiba PWE Giok tertawa, katanya, maukah kau berbuat sesuatu bagiku tentu saja mau, seru Luigi dengan terbelalak. Jika begitu, hendaknya lekas kau tidur saja, kata PWE Giok kereta itu dilarikan terlebih cepat, berulang oh lolo memberi petunjuk arahnya dari kabin kereta, tapi sejauh itu tidak mau menjelaskan nama tempat tujuan mereka. Rupanya ia khawatir. Bila mana tempat tujuan sudah diketahui PWE Giok, bisa jadi dia akan ditinggal di tengah jalan. Terhadap nenek yang licin dan licik dan juga banyak curiga ini, PWE Giok benar-benar tidak berdaya. Hari sudah gelap, tapi kereta itu masih terus dilarikan sepanjang malam, entah sudah berapa jauhnya perjalanan itu, tanpa kenal lelah PWE Giok terus mengendarai kereta kuda itu, sebab ia tahu sisa waktunya sudah tidak banyak lagi. Sampai esok paginya sudah genap tiga hari sedangkan jalan yang harus ditentunya entah masih berapa jauhnya. Meski sangat lelah, terpaksa PWE Giok bertahan sekuatnya. Mereka hanya membeli makanan setadarnya ketika lalu di suatu kota kecil, Luigi membeli satu keranjang jeruk, sepanjang jalan ia mengupas jeruk dan diberikan kepada PWE Giok. Anak darah itu kelihatan tidak tentram, dia tidak sedih karena keselamatannya sendiri, tapi seperti ada sesuatu rahasia yang tersimpan dalam lubuk hatinya, beberapa kali tampaknya ia hendak bicara, tapi ditahan sebisanya. Sesungguhnya rahasia apa yang tersembunyi di dalam hati nona cilik itu? Terhadap anak darah yang pintar dan juga pengasih itu, PWE Giok benar-benar tak berdaya apapun. Petangnya, sampailah mereka di suatu kota yang tidak terlalu kecil. Penduduk kota ini tentunya bukan orang udik, tapi ketika melihat munculnya sebuah kereta kuda yang dilarikan secepat ini, mau tak mau semua orang sama berpaling. Orang berlalu-lalang di jalan raya cukup ramai, terpaksa lari kereta dilambatkan. Di kedua tepi jalan terdapat beraneka macam toko, tapi secara keseluruhan, rumah minum dan restoran terhitung paling banyak. Rupanya penduduk kota ini pun serupa penduduk di tempat lain, terhadap urusan lain boleh dikesampingkan, tapi terhadap perut sendiri harus diperlakukan dengan istimewa. Saat itu belum waktunya orang makan malam, tapi di rumah makan sudah ramai terdengar benda mencacah daging, bau arak dan bau sedap masakan menimbulkan selera makan. Hi, berhenti, berhenti seruoh lolo mendadak. PWE Giyok terkejut dan cepat menarik tali kendali, sebab tidak tahu apa yang terjadi, ia menoleh dan bertanya, ada apa sudah 2-3 hari yang dimakan hanya jajanan belaka, mumpung sekarang ada santapan lezat, kita harus makan minum sepuasnya untuk memuaskan selera yang kutahan sekian lama, kata oloro. Kau ingin masuk restoran PWE Giyok menegas? Betul, jawab oloro dengan tertawa. Baru saja aku cium bau sate kambing, tampaknya restoran masakan khas utara yang bernama Tibilo itu lumayan juga, PWE Giyok hampir tidak percaya kepada telinga sendiri. Demi menempuh perjalanan dan memburu waktu, sudah 2-3 hari dia tidak bisa tidur dan tidak istirahat, tapi sekarang nenek celaka ini justru ingin masuk restoran untuk makan enak dan minum arak. Kalau orang lain, bukan mustahil nenek itu akan diberi suatu gambaran keras, paling sedikit juga akan berjingkrak dan mencaci maki. Akan tetapi PWE Giyok memang pemuda yang sabar, ia cuma diam sejenak, lalu berucap dengan tak acuh, Baiklah, mari kita ke sana, Luigi melenggong, serunya. Hi, kau terima permintaannya PWE Giyok mengiakan. Oh lolo tertawa, katanya, jangan kau kira bocah ini hanya menurut saja setiap kehendakku, padahal ia cukup maklum persoalannya, ia tahu biarpun berbantah denganku juga tiada gunanya, toh akhirnya tetap harus memenuhi permintaanku, masakan restoran Tibilo memang harus dipuji. Selain daging kambing panggang atau sate kambing, bebek panggangnya juga empuk dan lezat. Luigi merasa heran ketika melihat oh lolo melalap setotong kulit bebek panggang, dimakan dengan saus manis dan acar, ia tanya, kenapa kau tidak makan dagingnya hampir saja makanan di dalam mulut oh lolo tersembur keluar, ia tertawa dan menjawab, budak bodoh, makan bebek panggang harus makan kulitnya, hanya orang tolol yang berebut makan dagingnya, masa kata Luigi dengan ragu. Ya, masa belum pernah kau makan bebek panggang tanya oh lolo. Luigi terdiam sejenak, ucapnya kemudian dengan hambar, apanya yang aneh kalau tidak pernah makan bebek panggang? Bubur asin masakanku juga belum pernah kau rasakan oh lolo terpingkal-pingkal saking gelinya. Sedangkan Pwe Giok merasa terharu. Anak darah yang bersifat keras ini ternyata tidak pernah makan bebek panggang yang sangat umum ini, padahal di dunia ini masih banyak santapan enak lain yang tentu saja belum pernah dilihatnya. Nyata dia belum lagi merasakan kesenangan orang hidup, tapi kesengsaraan orang hidup sudah terlalu banyak dirasakannya. Karena rasa haru dan duka itu sehingga Pwe Giok tidak melihat ada seorang yang baru saja naik ke loteng restoran itu, tapi mendadak mundur lagi ke bawah, hanya setengah kepalanya saja menongol di ujung tangga untuk mengintip. Setelah memandang sejenak, lalu orang itu berlari pergi secepat terbang. Tidak lama kemudian, di tengah remang senja itu mendadak ada selarik sinar api hijau menjulang tinggi ke udara malamnya, udara ternyata jauh lebih terang daripada waktu senja, sebab kini bulan sudah menghias di tengah cakrawala. Sinar bulan di musim rontok biasanya memang lebih cemerlang. Jalan raya yang rata membentang panjang itu seperti berlapiskan perak. Pada waktu mereka makan, Pwe Giok telah minta pegawai restoran agar berusaha mencarikan ganti dua ekor kuda. Kuda baru sudah tentu tidak segagah kuda semula, tapi kuda yang gagah bagaimanapun kalau sudah berlari terus-menerus dua-tiga hari tentu juga hampir roboh terkulai. Sebaliknya kuda baru dengan tenaga baru tentu masih dapat berjalan cepat. Begitulah Pwe Giok terus mengendarai keretanya dan dilarikan lebih cepat, ia pikir waktu makan yang terbuang itu harus dikejar kembali. Sementara itu sudah larut malam, jalan raya tidak nampak orang maupun kereta berlalu-lalang. Oh Lolo merabah perutnya yang terisip penuh itu, katanya dengan tertawa, jangan gelisah, jangan tergesa-gesa, kalau ku bilang masih keburu tentunya tidak perlu kau khawatir, apakah tempat tinggalmu sudah dekat? Tanya Luigi. Ya, tidak jauh lagi jawab Oh Lolo. Masih ada siapa lagi di rumahmu? Tanya Luigi pula. Sudah tentu masih ada sana keluarga ku, tidak banyak, juga tidak sedikit. Tapi nenek itu tidak menjelaskan lagi. Luigi ingin bertanya pula, tapi segera terpikir olehnya umpama mau bicara tentu juga jangan harap akan dapat memancing keterangan dari rasa tua yang licin ini. Mendadak terdengar suara serap bergema di udara. Dari tempat kegelapan di tepi jalan kembali ada selarik sinar api biru menjulang tinggi ke angkasa. Oh Lolo tidak dapat melihat, tapi dapat didengarnya, sambil berkerut kening ia bertanya, suara apakah itu tidak ada apa-apa? Jawab Pwe Giok, walaupun demikian ucapnya, di dalam hati ia pun rada curiga. Panah berapi yang biasanya digunakan sebagai tanda bahaya itu tentunya takkan dilepaskan tanpa sebab-musabab. Sekarang panah berapi itu dilepaskan ketika kereta mereka lewat, jelas yang dituju adalah mereka. Lantas siapakah gerangannya? Apakah Ji Hang Ho telah dapat mengetahui pula jejak mereka? Makin cepat Pwe Giok melarikan kudanya, tangan yang memegang tali kendali pun berkeringat dingin. Pada saat itulah, mendada ada bayangan orang berkelebat di depan, seperti mau menghadang jalan mereka. Pwe Giok menggerget, dengan nekat ia cambuk kudanya dan menerjang terus ke depan. Orang-orang itu tidak bersuara menyuruh berhenti, tapi berbaris di tengah jalan sehingga kereta itu tampak akan menubruk mereka. Tubrukan keras begitu sungguh luar biasa, sekalipun orang-orang itu adalah jago silat kelas tinggi, betapapun badan mereka juga terdiri dari darah daging, mana sanggup tahan di terjang sedasyat itu oleh kereta yang dilarikan sedemikian cepatnya. Minggir. Kalau tidak, bentak Pwe Giok sambil layun cambuknya. Tapi belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong dari tepi jalan melayang tiba dua batang tombak dan tepat menyelonong masuk ke tengah ruji roda kereta, maka terdengarlah serentetan suara krek-krek yang keras, ruji kereta sama patah, tapi roda juga lantas terkunci oleh batang tombak sehingga tidak dapat menggelinding lagi. Namun lari kuda tadi terlalu cepat sehingga kereta masih terseret maju cukup jauh. Suara roda kereta yang menggosok tanah itu menimbulkan suara gemercik laksana jeritan binatang buas yang sedang sekarat. Dahi Pwe Giok penuh air keringat dan sebagian sudah membasahi matanya, tapi dia masih terus berusaha melarikan kudanya, namun karena roda kereta sudah terkunci sehingga seperti direm tentu saja kereta tak dapat bergerak lagi. Segera terdengar seorang membentak dengan bengis, hektometer, ikan di dalam jaring masa ingin lari lagi di tengah suara bentakan itu, seorang lelaki berbaju hitam lantas tampil ke muka dan tepat menghadang di depan kereta, tak kala mana lari kuda sudah berkurang karena roda kereta tak dapat berputar, tapi kalau sampai tertumbuk, sedikitnya akan mencelat dan menggeletak. Namun lelaki itu tak gentar sedikit pun, kedua matanya mencorong terang dan melototi kepala kuda dengan gusar, mendagak kedua kepalan menghantam sekaligus, terdengar suara prak-perek dua kali kereta pun tergetar. Belum sempat kedua ekor kuda itu meringki, tahu-tahu sudah roboh terkulai, kepala kuda hancur memar terkena hantaman lelaki itu. Pwe Giok sendiri bertenaga raksasa pembawaan, tapi tak terpikir olehnya bahwa di dunia ini benar-benar ada orang yang mampu membinasakan kuda yang sedang lari. Seketika ia tercengang. Di dalam kereta Oh Lolo dan Chu Luigi tidak tahu apa yang terjadi di luar, mereka cuma merasa kereta itu bergetar keras, lalu berhenti sama sekali. Ji Kong Chu ini sungguh banyak arah rintangannya, tidak sedikit orang yang selalu mencari perkara padanya, ujar Oh Lolo dengan menghela nafas. Luigi menggigit bibir, ia membuka pintu kereta dan melompat keluar, tanpa memandang orang yang menghadang di depan sana, ia menengadah dan tanya Pwe Giok yang nongkrong di atas si cek, apakah kau kenal orang-orang ini tidak? Jawab Pwe Giok. Luigi berkedip-kedip, katanya pula apakah mereka bukan anak buah orang itu, maksudnya Ji Hang Ho tampaknya bukan, ujar Pwe Giok. Luigi juga rada tercengang, katanya pula, kalau begitu, jangan-jangan mereka adalah kaum bandit juga bukan, jawab Pwe Giok. Baru sekarang Luigi berpaling, memandang orang berbaju hitam itu. Di bawah sinar bulan, terlihatlah perawakannya yang ramping, tinggi semampai, berwajah hitam mengkilat, kedua matanya yang besar jeli itu juga sedang memandangi Luigi dengan rada terkesiap juga, agaknya orang itu pun tidak menduga bahwa dari dalam kereta akan keluar seorang nona cilik secantik ini. Segera Luigi menjengek, hektometer, tampaknya kau masih muda, kenapa tidak belajar yang baik, masih banyak pekerjaan halal, kenapa sengaja menjadi bandit yang membegal dan merampok pemuda baju hitam itu berkerut kening, ia tidak menanggapi teguran Luigi, tapi berpaling dan tanya orang-orangnya, apakah kalian tidak keliru salah seorang berseragam hitam di belakangnya cepat menjawab, tidak, tidak mungkin keliru, kulihat dengan metu kepalaku sendiri, sinar mata pemuda baju hitam yang mencorong itu segera beralih pula ke arah Luigi, tanyanya dengan bengis, kau sioh, kau sendiri sioh, namamu oh soapetul, ngaco belo, jawab Luigi. Kembali pemuda baju hitam mengernyitkan kening, ia berpaling dan tanya P.W.E. Giyok, kau lebih tua, kenapa kau tidak bicara? P.W.E. Giyok tertawa hambar, jawabnya, tengah malam buta begini kalian merintangi perjalanan orang lain, membinasakan kuda orang, tidak tanya dulu juga tidak menjelaskan alasanmu, lalu apa yang perlu ku bicarakan betul, tukas Luigi, jangan kau kira karena tenagamu besar, lalu kau akan berlagak kering di depan si ceku. Orang semacam kau ini, sekali hantam saja si cek akan membuat kau mencelat lima tombak jauhnya, sekonyong-konyong pemuda baju hitam menengadah dan bergelak tertawa, katanya, nona cilik, besar amatnya limu, di kolong langit ini, kecuali kau mungkin tiada orang kedua yang berani bicara padaku seperti ini, oh, jika demikian, agaknya kau ini bukan sembelarangan orang, ujar Luigi. Boleh kau tanya oh lolo yang sembunyi di dalam kereta itu, saat ini dia pasti sudah tahu siapa diriku, kata pemuda baju hitam. Apakah kedatangan kalian ditujukan kepada oh lolo? tanya PWE Giyok. Pemuda baju hitam berhenti tertawa mendadak dan menjawab dengan kering, betul, dan ada hubungan apa antara kau dan dia? PWE Giyok menghela nafas, katanya, Caiha tidak ada hubungan apa-apa dengan oh lolo, kalian hendak mencari dia, sebenarnya Caiha tidak boleh ikut campur, tapi sekarang, dan sekarang kau pasti akan ikut campur, begitu pemuda baju hitam menegas dengan bengis. PWE Giyok tidak menjawab, ia termenung sejenak, lalu bertanya pula, entah kalian ada permusuhan apa dengan dia? Tiba-tiba pemuda baju hitam bergelap tertawa pula, serunya, kau tanya ada permusuhan apa antara kami dengan dia? Haha, bagus mendadak ia berpaling ke belakang dan bertanya, Ong Jiko, coba katakan, ada permusuhan apa antara kau dengan oh lolo? dengan suara parau seorang berseragam hitam yang berdiri di ujung sana berkata, segenap keluarga ku yang terdiri dari jiwa, seluruhnya mati di tangannya, istriku berlutut di depannya dan memohon dengan sangat agar dia suka mengampuni, ibuku yang sudah berusia lebih tahun itu, tapi dia, dia tidak. Sampai di sini ia tidak sanggup meneruskan lagi karena air matel telah bercucuran. Dan kau, Tioto Ako, ada permusuhan apa antara kau dan oh lolo? Kembali pemuda baju hitam berseru. Dengan suara gemetar Tioto Ako yang disebut itu lantas menutur, meski bukan ibuku tapi, tapi kelima anakku, yang paling, paling kecil baru berumur satu tahun, hanya disebabkan mendiang ayahku pernah berbuat salah padanya, lalu dia, dia membunuh anak istriku tanpa sisa seorang pun, dan kau bagaimana? San Heng tanya pula si pemuda baju hitam. Orang si San itu tidak segera menjawab, tapi dengan sisa sebelah tangannya dia menarik baju sendiri hingga rebe, tertampaklah sekujur badannya hitam hangus, kulit daging sukar dibedakan lagi. Dengan suara kering pemuda baju hitam tadi lantas berteriak, nah, sudah kau lihat bukan? San Heng ini dahulu pernah bersalah kepada seorang anggota keluarganya, lalu dia mengikat San Heng pada sebuah pilar dan memanggangnya selama tiga jam. PWE Giyok tidak tega lagi melihat dan mendengar, ia menghela nafas panjang, katanya, sudahlah kalian tidak perlu omong lagi, Chai Hai sudah paham, untuk menuntut balas padanya, orang-orang ini telah mengorbankan jiwa enam orang dan akhirnya dapat menemukan sarangnya, mereka bersembunyi di sekitar daerah ini, sudah lebih setahun mereka menunggu, dan baru sekarang orangnya diketemukan, tutur pemuda itu. Nah, coba kau pikir, apakah lantaran kau akan ikut campur urusan ini, lalu orang-orang ini akan mundur dan melepaskan nenek celaka itu PWE Giyok jadi melenggong dan tidak sanggup bicara lagi. Bicara sejujurnya, betapapun dia tidak pantas ikut campur urusan ini. Apalagi saat ini tenaganya juga belum pulih, umpama ingin ikut campur juga bukan tandingan pemuda baju hitam ini. Tapi kalau dia membiarkan orang-orang ini menuntut balas dan membunuh Hoh Lolo, akibatnya Luigi akan ikut menjadi korban, sebab obat penawar racunnya tentu sukar diperoleh lagi. Ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Didengarnya pemuda baju hitam berkata pula, Ku bicara sebanyak ini padamu, bukan disebabkan ku takut kau akan ikut campur urusan ini, soalnya kulihat kalian adalah orang yang baik-baik dan tentunya bukan manusia yang tidak tahu aturan. Tapi kalau Cai Hai pasti akan ikut campur, lalu bagaimana jawab PWE Giyok kemudian sambil menghela nafas menyesal. Dengan angkuh pemuda baju hitam menjawab asalkan kau mampu mengalahkan aku dengan sekali pukul atau setengah tendangan, akan ku lepaskan dia baik, aku setuju jawab PWE Giyok, serentak ia terus bergerak hendak menubruk maju. Nanti dulu tiba-tiba Luigi berteriak. Ingin ku bicara dulu dengan si cek ku tahu apa yang hendak kau katakan, ujar PWE Giyok dengan rawan. Ku kira tidak, tidak perlu kau omong lagi tapi Luigi lantas menarik tangannya dan berkata, tidak, harus ku bicara padamu, si cek, maukah kau kemari sebentar PWE Giyok memandang Luigi dan pemuda baju hitam sekejap? Katanya, kau, jangan khawatir, jengek pemuda itu, jika sudah ku sanggupi kau, sebelum diketahui kalah atau menang antara kita, tidak nanti ku ganggu seujung jari oh lolo. Luigi lantas menarik PWE Giyok ke samping, katanya, si cek, untuk apa kau mengadu jiwa bagi oh lolo PWE Giyok diam saja tanpa menjawab. Ku tahu tindakan si cek ini adalah demi diriku, kata Luigi pula. Tapi orang ini jelas bukan orang yang ngawur, kenapa si cek tidak bicara baik-baik dengan dia dan suruh dia menunggu satu hari, PWE Giyok menghela nafas, katanya, apabila oh lolo tahu sehari lagi dia tetap akan mati, mana dia mau melepaskan dirimu. Apalagi orang-orang itu pun belum tentu mau percaya kepada keterangan kita, mana mereka mau melepaskan harimau kembali ke gunung membiarkan oh lolo pulang dulu ke rumah Luigi melenggong, ucapnya kemudian sambil menunduk. Kel berpikir si cek ku kira terlalu jelimet, tapi aku, sudahlah, jangan kau bicara lagi, sekaliku kehendaki oh lolo menolong kau, maka dia harus ku tolong lebih dulu, di antara kedua hal ini tiada pilihan lain, tiada gunanya kau omong lagi, akan tetapi si cek sendiri, tidak perlu kau khawatir diriku, kata PWE Giyok dengan tertawa, betapapun kuat kepalan pemuda baju hitam itu juga belum tentu mampu mengalahkan, sekarang ku rasakan tenagaku sudah pulih sebagian besar, pelahan ia lantas melepaskan pegangan Luigi dan menuju ke sana dengan langkah lebar. Memandangi bayangan punggung PWE Giyok, majemuk benar perasaan Luigi, ya girang, ya sedih, ya terharu, ya sesal, ya gelisah, ya khawatir. Ia tahu bila mana JPE Giyok sudah bertekad akan bertindak sesuatu, maka siapapun tidak mampu menghalanginya. Kini dia hanya berharap semoga PWE Giyok akan menangkan pertandingan itu. Tapi pemuda baju hitam yang angkuh itu tampaknya juga yakin pasti akan menang, jelas dia memiliki kufu maha tinggi dan asal usul yang mengejutkan orang. Dapatkah PWE Giyok mengalahkan dia? Luigi menunduk sedih, tanpa terasa air matanya bercucuran pula. Sejak tadi pemuda baju hitam selalu menatap PWE Giyok, mengawasi sikapnya waktu bicara, mengamati gerak-geriknya. Ketika PWE Giyok mendekatinya, segera ia tanya, kau akan mulai ya boleh kita mulai sekarang? Jawab PWE Giyok tegas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.